KUBURAN Kuburan merupakan tempat yang seringkali dikait-kaitkan dengan hal yang berbau misteri. Berbagai macam hal di luar nalar kadang-kadang terjadi sehingga menambah anggapan angkar serta mistis dari kuburan tersebut. Namun di luar anggapan itu semua, kuburan sebenarnya hanyalah sebuah tempat peristirahatan terakhir sebuah jasad yang tak sepantasnya ditakuti. Banyak kejadian yang konon dianggap mistis sebenarnya memiliki penjelasan serta alasannya meskipun tidak mudah diterima. Pemirsa, berikut ini On The Spot akan merangkup beberapa kejadian yang menggemparkan di kuburan dalam 7 Kisah Misteri tentang Kuburan versi On The Spot. Sebuah makam wanita yang telah dikubur 20 tahun silam meledak dan hancur berantakan tanpa sebab. Makam yang terletak di pemakaman umum desa Amarengan kecamatan Sumeneb ini hancur. Sementara makam-makam lain di sekelilingnya masih dalam keadaan utuh. Suara ledakan yang terjadi pada awalnya dianggap sebagai suara mentir oleh warga sekitar. Namun, sebuah makam-makam ini menjadi hancur berkeping-keping. Warga menganggap ledakan tersebut sebagai sebuah fenomena gaib. Kejadian ini pernah terjadi sebelumnya. Makam hajah Raden Salamah yang terbuat dari marmer hancur berantakan. Wanita ini merupakan keturunan Kiai Raden Akbulatif, seorang ulama dan juga keturunan Raja Sumeneb yang terkenal. Namun, hingga kini peristiwa meledakkan makam-makam tersebut tetap menjadi misteri. Peristiwa cukup aneh terjadi di lahan makam kerangat di tempat pemakaman umum desa Suradita, Serpom, Tangerang. Puluhan bunga bangkai tumbuh subur di sebuah makam milik Nyai Buyut Arnewi yang dipercaya warga sekitar sebagai keturunan Sultan Agung Tirtayasa. Keberadaan bunga bangkai ini diketahui oleh para pesiarah yang mencium bau busuk. Tumbuhnya bunga bangkai di sekitar areal makam tersebut menimbulkan sejumlah tanda tanya besar. Karena hal ini baru pertama kali terjadi. Namun diduga, bibit bunga ini terbawa aliran Sungai Cisadane yang tak jauh dari makam dan berhulu di gunung Pangrangobogo. Sebuah fenomena baru supranatural terjadi di pulau Barbados. Kisah misteri ini sebenarnya terjadi kira-kira dua abad yang lalu. Namun peninggalannya masih terlihat utuh hingga kini. Peristiwa tersebut adalah fenomena mistis tentang peti mati yang senantiasa bergerak sendiri di sebuah perkuburan keluarga. Pada tahun 1808, keluarga Cis, seorang petani yang memiliki banyak budak, mengambil alih sebuah makam keluarga Waltros. Pemakai Cis merupakan tuan tanah yang dikenal kejang pada budak-budaknya. Kuburan yang berisi beberapa anggota keluarga Cis ini kemudian menjadi buah bibir masyarakat. Karena kabarnya, peti jenazah yang ada di dalamnya senantiasa berubah posisi. Peti yang pada awalnya diletakkan mendatar terlihat berdiri dengan kepala menghadap ke bawah. Sementara di sekitar area pemakaman tidak terlihat cicak manusia ataupun bekas-bekas dibuka secara paksa. Kejadian seperti ini terus saja terjadi setiap makam dibuka untuk menyimpan jenazah keluarga Cis yang baru meninggal. Untuk menangani hal ini, Lord Cis memutuskan untuk mengosongkan makam tersebut untuk menghilangkan isu mengenai arwah penasaran yang muncul. Sejak makam yang terletak di jelai inspeksi Cikini Jakarta Pusat didatangi masa. Makam Habib Ali Kuitang itu menjadi pusat perhatian karena mengeluarkan air secara tiba-tiba. Warga mempercayai konon air yang keluar di sekitar makam tersebut. Menyakinkan bahwa air yang keluar dari bawah makam Habib Ali Kuitang bukanlah kebocoran pipa-papak. Diduga air tersebut adalah sumber air yang mereka ke dekat dengan permukaan air tanah. Awalnya makam ini akan dibongkar karena di wilayah tersebut akan dibangun apartemen. Namun mendadak muncul sumber air yang membuat ratusan warga bernyatangan, lalu berbondong-bondong menampung air yang diakini membawa berkah bagi kehidupan mereka. Sebagian lagi yakin, konon air ini bisa menyembuhkan berkehidupan penyakit. Fenomeno kuburan menangis membuat heboh pada awal tahun 2011 lalu. Pangisan yang konon dipercaya berasal dari sebuah makam di TPU berumpung jati negara Jakarta Timur langsung menyedot perhatian masyarakat. Makam yang kabarnya mengeluarkan suara tangis adalah makam milik Desitri yang dikebumikan pada tanggal 18 Februari 2011. Konten saja isu tersebut segera menembak dan membuat warga berdatangan ke lokasi makam. Bukan hanya warga sekitar, banyak orang datang dari jauh demi menyaksikan fenomen ini secara langsung. Bahkan karena penasaran, beberapa pengunjung terlihat melemalkan kelinga yang kemakam. Fenomena aneh juga terjadi di sebuah pemakaman di TPU yang kabarnya mengeluarkan tetesan darah dan berbau amis. Kuburan tersebut adalah makam seorang ibu beramah rohani. Menurut penjaga makam, semasa hidup rohani ke orang yang meminjamkan uang atau rentenir. Entah kebetulan atau menurut penjaga makam, menurut penjaga makam tersebut segera membuat gempar warga yang kemudian berduin-duin datang ke makam tersebut. Meski banyak warga meyakini bahwa cairan yang keluar dari dalam makam adalah darah, namun beberapa pihak menyaksikan dan percaya bahwa cairan tersebut adalah penjaga makam tersebut. Bila jasad telah dikuburkan mengeluarkan minyak dari tubuhnya dan berbau amis. Apalagi jasad rohani yang memang bertubuh-tubuh. Selanjutnya adalah jinasah yang masih utuh, menurut penjaga makam tersebut selama 26 tahun. Kejadian yang mengemparkan warga Tangerang ini bermula ketika sanak keluarga Kiai Haji Abdullah berencana untuk memindahkan makam sang Kiai yang telah meninggal 26 tahun sebelumnya. Hal ini terpaksa dilakukan terkait dengan pelebaran jalan benda, batu cairan, cairan. Namun saat dilakukan penggalian, semua orang terkejut. Tak kalah mendapati jasad Kiai Haji Abdullah ternyata masih utuh. Begitu juga dengan kain kafan serta kayu penutup jinasahnya. Tak ada tanda-tanda bekas gigitan rayap atau binatang tanah pada jinasah tersebut. Rapat menjelaskan bahwa keadaan jinasah tak berubah sedikit pun. Hanya saja tubuhnya tampak menyusut serta rambutnya memutih. Tak hanya itu saja, jinasah juga mengeluarkan aroma wangi yang semerbak. Akhirnya jinasah Kiai Abdullah dimakuinkan karangan rumah salah satu kerabatnya yang hanya berjarak 15 meter dari lokasi pemakaman sebelumnya. Pemirsa telah tujuh kisah misteri tentang kuburan versi on the spot.